selamat menikmati itu sudah berlalu sudah kita jalani terus mau apalagi sekarang kita kerja berguna buat masyarakat berguna buat bangsa negara bagaimana mengembangkan ekonomi kemasyarakatan kalau ada rencana ketemu istrinya ketemu istrinya gitu Pak? ya kalau ketemu siapa aja boleh kalau dari Pak Mas Bin mau mau datangin istrinya? saya mendatangin ya tapi kalau saat ini kita ketemu semua saudara semuanya teman, semua saudara jadi gak ada beda-beda bang ada yang bilang kan waktu itu abang jadi ini ya pilot Mas K.P. Garunga yang memasukkan arsenic begitu Pak Mas minuman atau apalah ini setiap apa Pak klarifikasinya? itu juga saya ingin minta pembuktian sampai sekarang juga gak bisa itu gak bisa jadi kalau mau kalau mau dilihat dari hasil otopsi dan yang lain-lain itu gak masuk dan itu gak matching semua diantara kejanggalan-kejanggalan ini bang kalau misal pun ada yang membuka dari kasusnya sekemudian jadi gini, kejanggalan boleh sedikit ya jadi waktu itu itu tujuannya dengan orang jus tapi ponisnya dengan mie goreng sedangkan mie goreng itu gak ada dalam surat dangwan saya menjalani 14 tahun saya di ponis 14 tahun saya menjalani 2 tahun saya keluar sudah inggerah kan ketika saya kerja di Malaysia saya dipanggil lagi disidang ulang oleh siapa bang? ya oleh kejaksaan kejaksaan tpf mungkin ya bang ya? saya gak tau pokoknya saya pulang sedang ulang nah ini suatu kejanggalan barang yang sudah inggerah dengan kasus yang sama saya dihubung ulang paham ya? lokus deliktinya pun juga berbeda-beda nah disinilah munir itu harus dikasih penghargaan bagaimana bisa dibunuh 4 kali? hebat kan? pertama Jakarta, Singapura kedua Singapura, Amsterdam hasil lotosi Belanda adalah intake time racun masuk ke tubuh munir adalah 8 jam sebelum meninggal jarak terbangnya adalah 12 jam 25 menit 2 jam sebelum mendarat munir meninggal ya kalau ditarik mundur 10 jam 25 menit racun masuk ke tubuh munir dari hasil lotosi Belanda ada 8 jam sebelum munir meninggal jadi kalau ditarik mundur itu adalah 2 jam 25 menit after Singapura sedangkan saya turun di Singapura ya nah itu boleh itu jangan kan? nah hasil otopsi dari Seattle, Amerika itu intake time racun masuk ke tubuh munir adalah 9 jam sebelum meninggal kalau ditarik mundur adalah 1 jam 25 menit setelah take off dari Singapura sedangkan saya turun di Singapura pembunuhan yang ketiga kali yang keempat yang keempat adalah di Cafe Bin Cafe Bin itu letaknya di lantai 3 sedangkan di Arrival di kedatangan itu di lantai 2 mana mungkin saya naik lantai ketiga untuk bunuh munir ya kan? nah sedangkan saya keluar dari pesawat saya langsung ke custom ke imigrasi langsung saya ke bus dan langsung ke hotel dan itu sudah direkonstruksi begitu nah ini kejanggalan-kejanggalan itu nah yang lebih janggal lagi sudah inkrah sudah dijalani dihukum dengan kasus yang sama dengan lokus delikti yang berbeda gitu itu tahun berapa sih Pak? dipanggil lagi? itu tahun 2005 2007 2004 7 September kemudian saya ponis 2005 saya 2006 saya bebas 2008 2007 dipanggil lagi etika saya bebas 2008 saya dipanggil lagi 20 tahun saya terima kasih telah menonton kemudian saya siap terus beri selamat menikmati saya selamat menikmati kemudian nanti hubungan di lantai